Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dega membanggil PDPALD dan PTAM di ruang Komisi 2, Kamis Yang. Hal ini digelar menyusul protes dan audiens yang dilakukan oleh salah satu forum masyarakat terkait penarikan retribusi PDPALD melalui tagian PTAM. Dalam RDP ini, Komisi 2 meminta dan mengarahkan PDPALD untuk bisa memberikan banyak sosialisasi dan publikasi agar masyarakat mengetahui dan tidak salah paham. Terlebih, penarikan retribusi ini berguna untuk menambah pemasukan PDPALD agar bisa beroperasional maksimal dengan melakukan terobosan dalam menangani limbah. Rapat hari ini, Komisi 2 dengan perundapal juga ditambah juga dengan bagian hukum, bagian ekonomi dan juga dari PTAM Bandar Masih. Jadi, Rapat Komisi 2 ini dalam rangka untuk meninapkan judi, aspirasi dari masyarakat maupun penyampaian masyarakat yang melakukan audiensi beberapa hari awal di kantor DPD atau penyapasin. Berkait dengan tarik pelayanan perundapal di masyarakat. Dan tadi juga sudah kita bicarakan bersama bahwa pelayanan perundapal ini kan memang dalam rangka untuk menjaga lingkungan kita supaya bisa tetap bagus ya, dan mengurangi penyempatan lingkungan dari limbah-limbah domestik. Dan tentunya tujuan itu memang cukup bagus. Tetapi tinggal nanti sosialisasi yang perlu ditekankan kepada perundapal agar lebih dimasibkan lagi. Kenapa? Karena masyarakat banyak yang belum memahami. Sehingga wajar kalau masyarakat menyampaikan keberatan karena mereka belum paham. Untuk itu maka tadi salah satu solusi yang perlu ditekankan adalah perundapal agar segera menyelesaikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih dipahami oleh masyarakat. Yang ke media sosial ada juga, terus yang langsung ke kontrol PDM ada juga. Kita kasih tadi ada layanan yang diberikan itu agar misalnya mereka keberatan dengan tarif yang ada. Nah silahkan mengisi itu kita sediakan promulasi. Sejauh ini sosialisasi masyarakat sepertinya apa Pak? Kita masih berlangsung, masih berlangsung kita berlaruh 12 kebelahan yang kita lakukan sosialisasi. Sejauh ini Pak dengan masyarakat? Kalau sebanyak 12 kebelahan itu anggapannya positif saja dan mendukung pemerintah. Sejauh ini Pak dengan ada penarikan yang sudah dilakukan per bulan Mei berarti lakukan? Sudah ada apa Pak? Nomina jumlah yang didapatkan? Belum, tapi kan belum benar ya Pak? Belum benar. Pak terkait? Sementara itu terkait pembentukan perwali nomor 152 tahun 2023 terkait tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik Dan pelayanan sedot tinja yang dimasukkan ke tagihan pelanggan PT AM merupakan rujukan dari Perdata Kep Penanggulangan Limbah Adianu Aruta TV, Banjarmasin